. Berlangsung hari Jumat tanggal 5 April tahun 2024, jadwal Timnas U23 Indonesia VS Arab Saudi dalam laga uji coba jelan piala Asia AFCU 23 2024 akan kita bahas di video ini. Menurut informasi dari laman media sosial Timnas Indonesia, laga ini tidak tayang live alias menjadi pertandingan tertutup. Di ketahui, Timnas Indonesia U23 Asuhan Sintayong bakal segera memulai debut di piala Asia U23 2024. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia bisa lolos keputaran final turnamen yang juga memperebutkan tiket lolos menuju Olimpiade 2024. Persiapan pun telah semaksimal mungkin oleh jajaran pelatih tim nasional yang dipimpin STY. Termasuk salah satunya dengan melakoni laga uji coba jelan turnamen. diketahui bahwa Witan Sulaiman dan kawan-kawan diagendakan melakoni dua laga uji coba dalam masa pemusatan latihan di Uni Emirat Arab. Pertama, menghadapi Arab Saudi pada tanggal 5 April tahun 2024. Kemudian kedua, melawan Uni Emirat Arab pada tanggal 8 April tahun 2024. Namun sayang sekali kedua laga itu berstatus closed match, atau digelar secara tertutup. Dengan kata lain, tidak ada tayangan siaran langsung untuk dua pertandingan uji coba tersebut. Tentunya hal itu dimaksudkan agar persiapan tim nas bisa lebih maksimal. Salah satunya dengan tujuan agar strategi tidak diendus tim lawan, terutama para pesaing di grup A. Di Piala Asia U23 2024, tim nas Indonesia tergabung di grup A bersama tim-tim kuat seperti Jordania, Australia, dan Tuan Rumah Qatar. Indonesia akan memulai aksi di grup A kontra Qatar pada tanggal 15 April tahun 2024, mulai pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian match day 2 melawan Australia pada tanggal 18 April tahun 2024, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terakhir, melawan Jordania pada tanggal 21 April tahun 2024 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Jika berbicara soal pengalaman, deretan laga tersebut jelas tidak akan mudah. Saat tim nas U23 Indonesia akan memulai debutnya di ajan ini, tiga tim pesaing di grup A sudah memiliki banyak pengalaman. Terima kasih telah menonton!